Intro Halo Prada, selamat datang channel JKT Sepeda Channel yang mengelah sepeda baru dan terupdate Gak terasa, sudah akhir tahun 2022 Persepedaan di Indonesia memang mengalami pasang surut Khususnya di tahun 2022 ini memang mengalami downtrend Ya, sekarang JKT Sepeda set langsung di dalam toko Memang edisi spesial sesuai request kalian Biar bisa langsung pegang unit dan langsung bisa cek Jadi untuk saat ini, gue akan membahas seperti tahun-tahun sebelumnya Rekap ataupun rekomendasi 5 sepeda terpopuler di tahun 2022 sampai 2023 Seperti apa? Yuk kita cek unitnya Jadi sebelum lanjut ke pembahasan disclaimer dulu Gue gak membahas secara brand Tapi hanya per model Contohnya Mini Velo, MTB, Road Bike, Selly, dan Gravel Bike Jadi untuk tren ke depan yang akan gue bahas Yuk sekarang kita langsung saja Cek yang pertama apakah salah satu favorit dari kalian Ini dia Yang pertama yaitu seri Mini Velo Yang ada di depan gue ini Brand dari Turn Jadi Mini Velo ini pasarnya memang terbatas Khusus untuk anak muda Jadi segmentasinya memang Gak semua orang senang dengan Mini Velo Namun lebih ke arah lifestyle ya Untuk komuter di perkotaan Biasa anak muda cocok untuk pakai komuter Apakah salah satu favorit kalian? Banyak banget Yang harga ekonomis dari mulai 1,6 jutaan Seperti Senator Yang menengah Polygon Dan yang premium Turn Surge ini Oke ini favorit kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar Next selanjutnya di posisi kedua Ini dia Posisi kedua Gue tempatkan dengan MTB MTB memang salah satu favorit di semua kalangan Baik di kota, di desa, luar kota Ataupun dimanapun Karena memang unit ini cocok untuk remaja Anak-anak pun bisa pakai Apalagi yang dewasa untuk yang belusukan Cocok banget untuk pakai MTB seperti ini Berbagai brand Memang pasti meluarkan produk andalan mereka Khususnya yang brand-brand ekonomis Jadi Memang unit ini sangat favorit Di kalangan luar kota khususnya Karena di perkotaan khususnya Jakarta Memang jalanannya lebih banyak kan jalanan datar ya Tetap akan gue masukin di list favorit 2023 Untuknya Khususnya MTB Next untuk posisi yang ketiga Selanjutnya Untuk posisi favorit yang ketiga Pasti kalian juga salah satunya Yang suka Yaitu folding bike Atau sepeda lipat Yang depan gue ini Tiga lipatan dari Element Pikes Sebenarnya ada dua lipatan juga Banyak banget favorit kalian Cocok untuk anak-anak Remaja Ataupun dewasa All genre ya Cewek cowok Memang sepeda lipat Sangat digandungi Khususnya yang kemarin Pas pandemi Sampai saat ini juga masih jadi andalan Untuk sepeda lipat Karena sangat mudah Untuk buka tutup Bisa bawa di alat transportasi umum Transjakarta Commuter Line Ataupun moda transportasi lainnya Di kota anda Jadi Kalian bisa bawa unit Atau loading Lalu Cus ke tempat destinasi Tujuan wisata Banyak banget Varian ekonomi Sampai yang premium Kalian bisa Tinggal Pilih Sesuaikan dengan Budget kalian Next Untuk posisi selanjutnya Gue favoritin Yaitu Seri road bike Untuk kalian Yang pencinta adrenalin Kecepatan Ataupun yang pengen naik kelas Dari Sisi Budget juga Pastinya lebih mahal Dari sepeda-sepeda edisi Yang tadi gue sudah bahas Sebetulnya Road bike ini Banyak varian Ada yang ekonomis juga Seperti Polis Toronto Yang menengah Stratos Dan yang ini Lumayan Karena karbon Java Vesuvio Mungkin pasti kalian tanya Road bike itu Arogan Itu cuma sekedar Oknum aja ya Jadi Gak usah diambil pusing Yang penting Kitanya sendiri Jangan melanggar aturan Yang pasti Road bike juga Salah satu Yang masih favorit Di 2023 Apakah kalian Salah satunya Yang ngidamin Sepeda road bike Silahkan Kolom komentar Kalian Cerit-cerit saja Next Yang terakhir Salah satu Terfavorit Versi CKT sepeda Ini dia Gravel bike Nah Mungkin kalian setuju Atau tidak Kalian bisa komentar Bahwa saat ini Gravel bike memang Sangat digandrungi Para pecinta Blusukan Itu kalian Pasti Yang suka MTB Pada modif Ala-ala gravel Ataupun hybrid Karena memang Bannya tidak terlalu besar Jalannya juga Lebih laju Ketimbang MTB Bisa diajak Blusukan Jalan rusak Ya Gravel-gravel Becek-becek Dan lain sebagainya Ini bisa terabas Untuk pakai Sepeda Alam Saat pertama kali keluar Memang gravel bike Dipopulakan oleh Sepeda-sepeda Brand Seperti Polygon Ataupun United Dengan harga yang Lumayan mahal Sekarang Sudah banyak Sepeda yang Lebih ekonomis Seperti Element Sudah ngeluarin Toronto FRC 38 Ataupun United Juga ada Kalister Dan lain sebagainya Itu sangat ekonomis Untuk kalian yang Pengen sepedahan Yang gravel Kalau dengan budget ekonomis Nah itu dia pilihannya Sedangkan untuk yang premium Ini juga Ada dari Polygon Pledge Ini Kalian Apakah suka Dengan gravel bike Silahkan Tulis di kolom komentar Sebetulnya Ada satu lagi Jenis Sepeda Computer Bike Atau 26in Tapi kenapa Gue gak masuk Di list Di lima ini Karena itu Sepeda rakitan Jadi kalau rakitan Memang Tidak diproduksi Secara massal Itu hanya Sebagai sepeda Hobi Itu dia Lima sepeda Terfavorit Menurut CKT Sepeda Di antara 2022 Sampai 2023 Sekarang Masuk di kesimpulan Jadi Bagaimana Menurut kalian Atau kalian Sudah memiliki Unit yang mana Silahkan Tulis saja Di kolom komentar Sepeda apa Yang kalian pakai Tidak usah Tidak usah malu Apapun sepedanya Gabung saja Pada komunitas Ataupun Grup-grup Ke sepeda Jadi Saran gue Memang Apapun jenis sepeda Inti dari Sepeda itu Yaitu Sepedahannya Bukan dari Jenis sepedanya Paling gue akan Ada sedikit pesan Untuk kalian Jadi Untuk kalian Janganlah Mengkotak-kotakan Dari jenis sepeda Sepeda A Sepeda B Sepeda C Kalau bukan Sepeda yang sama Tidak boleh gabung Itu jangan Karena Memang sepedaan kan Kita Tujuannya sama Yaitu Pengen rekreasi Pengen sehat Dari Esensi sepedanya itu Bukan berdasarkan Dari merek Kecuali Kalau ada event Memang itu Sudah Ada aturannya sendiri Kalau event kan Memang berdasarkan Kelas Ataupun Jenre Selanjutnya Yaitu Patuhi Rambu Atau aturan Yang berlaku Di jalanan Kalian Jangan songong Jangan sok Jangan Ya pokoknya Kalian Jangan Mentang-mentang Sepeda mahal Kalian Rabas Aturannya Jadi itu Tidak boleh Selanjutnya itu Jangan terpancing Emosi Misalkan Ada yang Nyalip Ada yang Ya pokoknya Ada kres sedikit Ya Yaudah Kita ngalah Saja Pokoknya Jangan terpancing Nanti Bisa rame lagi Kayak kemarin Selanjutnya Jangan Mudah Keluar Makian Cacian Dari mulut kita Itu Ya sebetulnya Simple Tapi kalau Dibiasain ya Jadi Ya Menurut gue Kurang baik Apalagi Kita di adat ketimuran Harus menjaga hal itu Mungkin Demikian Demikian Ulasan Ataupun Rangkuman Sepeda Favorit Atau tren Di 2022-2023 Versi JKT Sepeda Kalian Yang punya Argumentasi Ataupun pendapat lain Silahkan Tinggalkan saja Di kolom komentar Untuk kalian Yang mau Datang langsung Untuk Cek unit Pengen transaksi Silahkan ke Toko Sepeda Maju Jaya Jalan Taman Sari Raya Nomor 5C Taman Sari Jakarta Barat Kalian bisa Cek unit Pilih-pilih Sepuasnya Bayar Baru bawa pulang Kalau kalian mau transaksi online Ada di deskripsi Selamat Libur Untuk Tahun baru Dan Natal Jangan lupa Tahun depan Kita Gas bareng Tetap bersepedahan Tetap sehat Dan tetap jalan-jalan Dan makan-makan Sampai jumpa Di video berikutnya Oke Terima kasih Terima kasih Untuk 2022 Kalian luar biasa Dan tetap semangat Bersepeda Untuk kru Dan semua tim Terima kasih juga Semoga di tahun 2023 Makin jaya Maju jaya Tetap Jaya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton